Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali pada channel saya Hendy Udayana Nirvana Ledri Kali ini saya akan membuat video kesimpulan memperbaiki mesin cuci LG Mesin cuci LG, turbodram dengan dashboardnya seperti ini Jadi kerusakan mesin cuci ini adalah yang tombolnya tidak mau berfungsi Yang mau berfungsi adalah hanya tombol on offnya saja Tombol yang lainnya ini tidak mau berfungsi Jadi saya ini buat video kesimpulan, jadi biar teman-teman cepat untuk memperbaikinya Setelah saya lakukan analisa, ternyata kerusakan pada tombol program ini pemirsa Jadi tombol ini, kalau dipasang dashboard tombol ini Tombol ini yang rusak, ini sudah saya lakukan penggantian Aslinya tombolnya ini Ini tombolnya yang rusak, yang menyebabkan tombol-tombol lainnya tidak mau berfungsi Jadi tombol ini kita perbaiki dengan cara seperti ini Kita bongkar untuk dashboardnya Kita bongkar Setelah itu, kita lakukan pengetesan Semua tombol-tombol yang ada di sini itu kita congkel Kita tes Yang manakah ada tombol yang tidak normal Di sini ketemu tiga tombol yang tidak normal Satu, dua, tiga Jadi semuanya bolak-balik nyambung Plus minnya nyambung bolak-balik kali sepuluh Tapi setelah saya copot satu Tombol yang lain normal Berarti saya ponis kerusakan pada tombol ini Ini yang menyebabkan tombol yang lain ngesot Jadi setelah saya lakukan penggantian Akhirnya berhasil dengan normal Ayo kita tes sekarang Kita coba colokin Kita coba pencet tombol Ini dashboardnya seperti ini Kita pencet tombol power Mau Kita pencet tombol Mau, semua mau Mau Jadi tombolnya sudah mau berfungsi Oke pemirsa, itulah Pengalaman saya hari ini untuk memperbaiki Mesin cuci turbodram Dengan kerusakan Tombol tidak mau berfungsi Yang disebabkan oleh Tombol pada Program ini Tombol ini Rusak Oke pemirsa Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya Apabila menyukai video-video seperti ini Saya minta like dan subscribe-nya Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya 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 Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya